Tiba-tiba, ikan spiritual yang selamat dari seratus kesengsaraan binatang dan menembus kaisar binatang tempur kelas 5 menghilang. Ratusan serangan destruktif mendarat di cermin semesta pada saat bersamaan. Cermin alam semesta adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis. Itu memiliki kemampuan ajaib untuk melakukan perjalanan antar alam. Serangan yang diluncurkan oleh Black Demon Emperor dan yang lainnya tidak mampu menembus pertahanannya. Ikan spiritual, sembuhkan dirimu dengan benar. Serahkan sisanya padaku. Melihat ikan spiritual yang berlumuran darah dan luka, tetapi darah dan kinya melonjak seperti gelombang, Ye Chen Feng berkata kepada ikan spiritual yang hampir menerobos. Oke, Saudara Cheng Feng, balaskan dendamku. Spirit Fish yang pucat dan tidak berdarah memperlihatkan dua lesung pipi yang lucu saat ia menganggupkan kepalanya dan berkata. Setelah berbicara, ikan spiritual menelan rumput roh surga dan bumi yang mahal dan menghirupki roh surga dan bumi yang kaya di dalam cermin alam semesta. Itu menyembuhkan luka-lukanya dan menstabilkan wilayahnya setelah menerobos. Lembah pola setan, saatnya memberimu pukulan terakhir dan menghancurkanmu. Formasi misterius kuno hampir dihancurkan oleh hukuman surgawi ikan spiritual. Bagi Ye Chen Feng, itu bukan lagi ancaman. Ye Chen Feng bersiap untuk menggunakan hukuman surgawinya untuk sepenuhnya menghancurkan lembah pola iblis. Dia akan mematahkan fondasi mereka dan memberi mereka balas dendam yang paling menyakitkan. Sialan, itu hilang lagi. Melihat ikan spiritual yang tiba-tiba menghilang dan menghindari malapetaka, kaisar setan hitam menjadi marah dan meraum dengan marah, jangan berhenti untukku. Terus serang untukku. Hancurkan pertahanan harta karun luar angkasa itu dan bunuh orang-orang itu. Ledakan, ledakan. Para ahli lembah pola setan mengendalikan harta karun dao dan harta karun gu dao mereka untuk menyerang ruang tersembunyi cermin semesta, ingin mematahkan pertahanannya. Namun, mereka terus menyerang selama lebih dari dua jam, memecahkan ruang tersembunyi dari cermin alam semesta. Mereka tidak dapat mengguncang cermin semesta sedikitpun. Namun, kaisar setan hitam dan yang lainnya tidak menyerah. Mereka terus menyerang, bertekad untuk menghancurkan cermin semesta dan membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Tiba-tiba, sesosok terbang keluar dari cermin semesta. Itu menghadapi harta karun dao dan harta karun gu dao yang menakutkan dan menyerang para ahli lembah pola setan. Bunuh dia. Melihat kemunculan boneka pedang, kaisar setan hitam dan yang lainnya segera mengubah target mereka menjadi boneka pedang. Namun, boneka pedang tidak bisa dihancurkan. Mengandalkan pertahanannya yang tak terkalahkan, ia terus memukul mundur harta karun dao yang menyerang. Harta karun gu dao mendekati para ahli lembah rune iblis, yang telah menjadi pucat karena ketakutan. Itu meledak dengan niat pedang yang mengejutkan dan meluncurkan serangan balik yang gila. Banyak lampu pedang seperti teratai terbelah di dalam tubuh boneka pedang, dan aura pedang yang luas menyelimuti seluruh ruang. Tak terbendung, dengan cepat menuai nyawa para ahli dari Devil Runevali. Pelat pola iblis enam sisi, hancurkan. Melihat para ahli lembah pola iblis dibunuh oleh boneka pedang satu demi satu, kaisar iblis hitam yang marah segera menyemprotkan sejumlah besar esensi darah ke pelat pola iblis heksagonal, mengaktifkan kekuatan ofensif pelat pola iblis dan dengan kejam membombardirnya. Tubuh boneka pedang Boneka pedang tidak menghindari serangan dari pelat pola setan heksagonal harta kuasi sage. Itu memungkinkan pelat pola iblis membombardir tubuhnya dan terus membunuh para ahli dari Devil Runevali. Segera, garis pertahanan para ahli dari Lembah Rune Iblis dihancurkan oleh boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan, dan mereka tidak dapat menutup seluruh ruang. Tiba-tiba, Ye Chen Feng, yang telah menunggu kesempatan, muncul. Saat dia muncul, Void, yang baru saja mendapatkan kembali cahayanya, tiba-tiba tertutup oleh awan gelap yang bergulung. Di tengah awan gelap yang bergulung, puluhan ribu kilat menyambar, seperti ular listrik yang menari dengan liar, mengeluarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Suara guntur yang memekakan telinga terus-menerus mengguncang gendang telinga semua orang. Untuk sesaat, seluruh Void jatuh ke dalam kekacauan lagi, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Hukuman Surgawi, Hukuman Surgawi, Lagi Kaisar Iblis Hitam, yang mengendalikan pelat pola iblis heksagonal dan menyerang boneka pedang dengan seluruh kekuatannya, melihat awan kesusahan muncul di langit lagi. Hatinya tenggelam ke dasar, dan sedikit kepanikan muncul di hatinya yang tenang. Abaikan orang ini dan cepat bunuh orang yang menarik, Hukuman Surgawi Black Demon Emperor dengan cepat mengubah targetnya, ingin mengendalikan pelat pola iblis heksagonal untuk menyerang Yechen Feng. Weng! Boneka pedang mengubah tubuhnya menjadi pedang, berubah menjadi busur pedang bulan sabit. Mengaduk niat pedang tanpa akhir, itu menebas Kaisar Iblis Hitam, membuatnya tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatiannya. Boneka pedang membakar sejumlah besar energi untuk serangan ini, dan kekuatannya sangat menakutkan. Itu membuat Kaisar Setan Hitam merasa seolah-olah dia sedang menghadapi lautan amarah, dan tidak punya pilihan selain mengendalikan pelat pola iblis heksagonal untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Boneka pedang mengandalkan serangannya yang kuat untuk menjerat Kaisar Iblis Hitam terkuat, sementara wanita tua berambut putih dan yang lainnya melancarkan serangan ke Yechen Feng satu demi satu. Peta kuno yang tidak lengkap, pertahanan. Yechen Feng menggerakkan pikirannya, dan peta kuno yang tidak lengkap muncul di tubuhnya, berubah menjadi lapisan dinding formasi pertahanan di sekelilingnya, memblokir serangan sengit dari wanita tua berambut putih dan yang lainnya. Dia melepaskan kekuatan yang kuat tanpa menahan diri, menyerbu ke alam Kaisar Binatang Tempur kelas 5. Yechen Feng telah mengkonsumsi dua pil ilahi untuk dibebankan ke alam Kaisar Binatang Tempur kelas 5. Selain itu, dia telah memurnikan sejumlah besar harta berharga sebelumnya, jadi kekuatannya telah lama melampaui batas wilayahnya. Dia telah melanggar hukum langit dan bumi, dan menarik hukuman surgawi untuk membunuhnya. Gemuruh Saat kekuatan dalam tubuh Yechen Feng semakin kuat dan kuat, kilatan petir di awan gelap yang bergulung juga semakin padat. Seolah-olah lautan petir muncul di seluruh kehampaan, pemandangan menakutkan yang menakutkan. Oh tidak, hukuman surgawi akan segera turun. Semuanya, mundur. Merasakan bahwa kekuatan hukuman surgawi yang terkandung dalam awan kesusahan semakin kuat dan telah mengunci semua orang di zona kesusahan, wanita tua berambut putih dan yang lainnya gemetar di dalam hati mereka. Mereka tidak lagi berani menyerang Yechen Feng, dan mundur satu demi satu, mendorong keluar dari zona kesusahan. Boneka pedang, kembali. Yechen Feng menggerakkan pikirannya, dan mengingat boneka pedang yang bertarung sengit dengan kaisar setan hitam ke alam semesta. Dia terus memurnikan pil ilahi di tubuhnya, yang masih memiliki lebih dari setengah khasiat obat yang tersisa, dan terus meningkatkan kekuatannya. Akhirnya, 81 sambaran petir merah darah yang mengerikan menerobos awan kesusahan yang bergulung dengan keras, seperti air terjun berdarah, dan membombardir Yechen Feng, yang sedang duduk bersilah. Mereka ingin membunuh Yechen Feng, yang telah melanggar hukum langit dan bumi. Fragmen peta kuno, tarik. Yechen Feng menggerakkan pikirannya, dan menarik fragmen peta kuno yang melindungi tubuhnya ke dalam tubuhnya. Dia merangsang kekuatan 5 titik akupuntur utamanya, dan meningkatkan kekuatannya menjadi 100 juta jin, untuk melawan 81 sambaran petir berwarna merah darah. Gemuruh. 81 petir berwarna merah darah bertabrakan dengan 100 juta jin kekuatan Yechen Feng, dan seluruh kekosongan segera dilemparkan ke dalam kekacauan. Semua suara di dunia tertelan, dan tabrakan yang mengerikan itu membentuk gelombang kejut yang mengerikan, meledak dengan keras di udara. Batuan yang tak terhitung jumlahnya menjadi debu, dan beberapa gunung yang mencapai awan retak, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk menahan 81 sambaran petir berwarna merah darah, Yechen Feng mengedarkan seni pemakan jiwa dengan kecepatan tinggi, menyempurnakan kekuatan murni hukuman surgawi ke dalam tubuhnya. Dia meminjam kekuatan hukuman surgawi untuk menyempurnakan khasiat obat di tubuhnya, dan menyerbu kerana kaisar binatang kelas 5. Gemuruh Ketika Yechen Feng benar-benar melawan 81 sambaran petir berwarna merah darah, ribuan sambaran petir berkumpul di awan kesusahan yang tebal, membentuk meteor petir yang besar. Itu meninggalkan awan kesusahan, dan dengan kekuatan yang menakutkan, membombardir Yechen Feng. Diagram Dao Langit dan Bumi, Diagram Dao Hidup dan Mati Saat meteor petir menyerang, Yechen Feng segera memadatkan dua diagram dao, dan mengumpulkannya di tinjunya untuk menahan serangan meteor petir. Gemuruh Meteor petir itu secara paksa terbelah oleh tinju Yechen Feng, yang telah menyatu dengan dua diagram dao. Kekuatan destruktif dari ledakan meteor petir tidak dapat merusak fondasi Yechen Feng, karena dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahannya. Lembah rune iblis, izinkan saya memberi Anda hadiah besar. Yechen Feng, yang bermandikan petir, mengeluarkan raungan arogan, dan menyerbu ke arah istana utama lembah rune iblis, membawa serta hukuman surgawi yang menakutkan. 1222 Tidak baik Ketika kaisar setan hitam, yang bersembunyi di kejauhan, melihat Yechen Feng bergegas menuju aula utama dengan hukuman ilahi, hatinya bergetar. Dia segera mengaktifkan lapisan pembatasan di luar aula utama, ingin mencegah Yechen Feng masuk. Setelah aula utama dihancurkan, fondasi lembah pola iblis selama ratusan ribu tahun akan dihancurkan, dan sumber venaroh dari lembah pola iblis bahkan mungkin dihancurkan. Dia tidak bisa menanggung kerugian seperti itu. Gemuruh Petir dan meteor menembus awan kesengsaraan yang bergulir, terus-menerus membombardir Yechen Feng. Di bawah kekuatan destruktif yang dilepaskan oleh ledakan sejumlah besar petir dan meteor, lapisan pembatas tercabik-cabik. Yechen Feng terus-menerus mendekati aula utama lembah pola iblis. Sialan, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu. Kaisar setan hitam melotot dengan mata merah darahnya, mengabaikan keselamatannya sendiri saat dia memblokir pintu masuk aula utama yang megah dan seperti istana. Dia terus-menerus menyuntikkan energi dao ke pelat pola setan heksagonal, mengendalikan pelat pola setan untuk melepaskan pola setan yang merusak untuk menyerang Yechen Feng, ingin mencegahnya memasuki aula utama. Boneka pedang, blokir. Bagaimanapun juga, Black Demon Emperor adalah sosok nirvana yang perkasa. Serangan yang dia luncurkan dengan piringan pola iblis heksagonal sangat mengerikan. Yechen Feng tidak berani membiarkan pola iblis yang menembus kekosongan menyerang tubuhnya, dan segera memanggil boneka pedang untuk memblokir. Gemuruh. Karena kaisar setan hitam terlalu kuat, kekuatan gunung petir yang menyerangnya beberapa kali lebih besar daripada Yechen Feng. Ekspresi Yechen Feng sangat berubah, dan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke luar area kesusahan. Blutlin of the Vingot, Nyalakan. Menghadapi serangan pegunungan petir, Yechen Feng tidak ragu untuk menyalakan garis keturunan Vingot miliknya, langsung meningkatkan pertahanan dan kekuatan tubuh fisiknya. Meletus dengan kekuatan 200 juta jin, dia melakukan serangan destruktif dari gunung petir secara langsung. Meskipun kaisar iblis hitam telah melarikan diri dari zona kesengsaraan, gunung petir besar yang menyerangnya telah mendarat dengan keras di belakangnya, pada batasan paling kuat yang menyelimuti Aula Utama Magewet. Untuk sesaat, lautan petir muncul di langit di atas Aula Utama Devil Rune Fali. Kekuatan petir yang melonjak menimbulkan ketakutan di hati para ahli lembah Rune Iblis yang bersembunyi di kejauhan. Banyak murid devil Rune Fali yang lebih lemah batuk darah dan jatuh ke tanah. KKK Di bawah serangan destruktif dari gunung petir, penghalang pembatas yang menyelimuti istana pola iblis terus retak dan retak. Gunung-gunung dan bumi terus bergetar. Banyak puncak gunung hancur dan hancur akibat gempa susulan yang mengerikan. Ketika pembatasan Aula Utama Pola Iblis dibuka secara paksa oleh kekuatan ledakan gunung guntur raksasa, bulu bersayap emas harta karun suci muncul di belakang Ye Chen Feng. Dengan kilatan cahaya kemasan, Ye Chen Feng melewati serangan pegunungan guntur yang merusak dan terbang ke Aula Utama Rune Ajaib. Tidak baik, berlari. Sejumlah besar murid lembah Rune Iblis yang bersembunyi di Aula Utama ketakutan ketika mereka melihat Ye Chen Feng melewati penghalang pembatas dan terbang masuk. Mereka mati-matian melarikan diri dari Aula Utama. Meskipun mereka bereaksi sangat cepat, kekuatan hukuman surgawi Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Setelah diserang oleh sisa kekuatan penghancuran gunung guntur, masih banyak murid yang tubuhnya meledak dan mati. Istana Pola Iblis yang dibangun oleh Nenek Moyang Lembah Pola Iblis menghabiskan banyak upaya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, retakan muncul di mana-mana. Mohon belas kasihan, ini adalah kesalahan Devil Rune Fali saya kali ini. Harap murah hati dan jangan hancurkan Aula Utama Devil Rune Fali saya. Melihat hukuman surgawi terus-menerus menyerang Aula Utama, Kaisar Iblis Hitam yang tak berdaya putus asa. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang mulia dan dengan rendah hati mengirimkan transmisi suara ke Ye Chen Feng, memohon pengampunannya. Ye Chen Feng tidak pernah berbelas kasih kepada musuh-musuhnya. Dia mengabaikan permintaan Kaisar Setan Hitam dan terus memicu hukuman surgawi yang mengerikan untuk menghancurkan Aula Utama yang megah. Pada saat ini, puluhan ribu petir berwarna darah berkumpul dari awan kesusahan dan berubah menjadi gunung guntur. Seperti domain bintang yang turun, itu jatuh ke arah Ye Chen Feng, ingin menghancurkannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah kehancuran Gunung Guntur, Aula Utama Pola Iblis yang mempesona diledakan dan dihancurkan ke arah Ye Chen Feng yang berdiri di tengah Aula Utama. Roh Mutiara Kematian, Hancurkan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan kekuatan Spirit Pearl of the Art di Shen Men Acu Point miliknya. Dia terus-menerus meledakan pancaran tinju yang dipenuhi dengan kekuatan kematian, mengguncang Gunung Guntur dan dengan paksa melemahkan kekuatannya. Di bawah serangan habis-habisan Ye Chen Feng, puluhan ribu sinar petir meledak di Aula Utama, memusnahkannya seperti gelombang yang mengamuk. Sialan, aku bersumpah akan membunuhmu kemanapun aku pergi. Melihat Aula Utama Pola Iblis dihancurkan oleh Gunung Guntur yang menakutkan, hati Kaisar Iblis Hitam dan yang lainnya berdarah. Seperti singa yang marah, mereka terus-menerus mengaum. Kaisar Setan Hitam tidak akan pernah bermimpi bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini. Jika dia telah meramalkan hasil seperti itu, mungkin dia akan membeli Golden Petal Fire Lotus secara langsung daripada merebutnya dengan paksa. Satu demi satu, Gunung Petir Besar Jatuh. Ye Chen Feng seperti Dewa Perang yang abadi. Dia menggunakan semua kahliannya untuk melepaskan serangan dari pegunungan petir yang besar. Di bawah serangan ganasnya, puncak utama Black Demon Mountain diratakan dengan tanah. Kaisar Setan Hitam dan yang lainnya yang bersembunyi di kejauhan hanya bisa melihat kilatan petir yang tak ada habisnya dan puncak utama tenggelam terus-menerus. Mereka tidak bisa lagi melihat jejak Ye Chen Feng. Serang dia dengan ganas, lebih baik jika kamu bisa menyerangnya sampai mati. Pada saat ini, Kaisar Setan Hitam hanya bisa berdoa agar hukuman surgawi Ye Chen Feng akan lebih kuat dan menyerang Ye Chen Feng sampai mati. Dengan begitu, dia akan bisa mendapatkan harta Ye Chen Feng dan kurang lebih menebus kerugian hari ini. Pedang Suci Dragon Spin Ye Chen Feng memanggil empat diagram dao besar dan bertarung dengan Pegunungan Guntur dengan tangan kosong hampir sepanjang hari. Luka-lukanya mulai memburuk. Dia dengan cepat menyulut garis keturunan naga dan garis keturunan surgawi, memanggil Pedang Suci Dragon Spin yang telah dia sempurnakan secara pribadi, dan terus menahan serangan Pegunungan Guntur. Dengan Pedang Suci Dragon Spin di tangan, kekuatan serangan Ye Chen Feng meningkat pesat. Di bawah amplifikasi jiwa Pedang Perunggu, Pegunungan Guntur yang mengjulang tinggi langsung dibela olehnya, berubah menjadi lautan petir yang tak berujung. Sedikit lagi dan aku akan menerobos. Di bawah baptisan hukuman surgawi yang mengerikan, kecepatan Ye Chen Feng untuk menyempurnakan hasil obat eliksir suci menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke kaisar binatang tempur kelas 5. Dan empat diagram dao besar, di bawah pembaptisan hukuman surgawi, terus meningkatkan kekuatan niat dao. Setelah Ye Chen Feng melewati hukuman surgawi kilat yang ekstrim ini, pemahamannya tentang niat dao pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dua gunung guntur tiba-tiba muncul di awan kesusahan, satu di atas dan satu di bawah, memberikan pukulan paling fatal ke arah Ye Chen Feng. Formasi pedang Qian Kun, serangan Qian Kun. Menghadapi dua gunung guntur, Ye Chen Feng yang terluka parah tidak berani gegabuh. Dia dengan tegas memanggil 81 pedang dao kelas atas dan menggabungkannya dengan pedang suci dragon spin, membentuk pedang raksasa Qian Kun yang tingginya puluhan kaki. Menyatu dengan kekuatan jiwa pedang perunggu dan empat diagram dao besar, itu menebas ke arah pegunungan guntur. Pada saat itu, kekosongan yang kacau itu terbelah menjadi dua. Dimanapun cahaya pedang lewat, bekas luka pedang yang dalam akan muncul. Itu langsung membelah salah satu gunung guntur menjadi dua, menghalangi gunung guntur kedua. Kaisar binatang tempur kelas lima, terobosan. Di bawah tekanan berat seperti itu, Ye Chen Feng akhirnya mengambil langkah terakhir dan menerobos ke ranah kaisar binatang tempur kelas lima. Saat dia menerobos, Ye Chen Feng mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya, meletus dengan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan gunung guntur kedua. Pedangnya menembus awan kesusahan yang berjatuhan dengan keras, menciptakan lubang besar di awan kesusahan, menghancurkan hukuman surgawi yang tersisa. 1223. Bunuh dia. Saat hukuman ilahi menyebar, kaisar iblis hitam dan yang lainnya, yang matanya merah dan jantungnya berdarah, meraung dan menyerang Ye Chen Feng, ingin membunuhnya untuk melampiaskan amarah mereka. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Setelah melewati hukuman ilahi, Ye Chen Feng hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia tidak berlama-lama dan dengan cepat memasuki alam semesta, tidak memberi kaisar setan hitam dan yang lainnya kesempatan untuk menyerangnya, menyebabkan semua serangan mereka meleset. Selamat kepada Tuan Mudaye karena berhasil menembus alam kaisar binatang tempur tingkat 5. Merasakan bahwa Ye Chen Feng telah menerobos ke alam kaisar binatang tempur tingkat 5 dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, Markis of Tian Ming dan yang lainnya segera pergi untuk memberi selamat kepadanya. Besiaplah, tunggu aku untuk mengkonsolidasikan wilayahku, lalu kita akan mencari jalan keluar dan menghancurkan lembah pola iblis. Setelah berbicara, Ye Chen Feng duduk bersila di tanah, mengendalikan mutiara spiritual kehidupan untuk menyembuhkan luka seriusnya sambil mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan kehendak dao yang terkandung dalam hukuman ilahi. Kaisar iblis, pertahanan harta spasial orang itu terlalu menakutkan. Dengan serangan kita, aku khawatir kita tidak bisa menembus pertahanan. Kita harus memikirkan cara lain untuk menghadapinya. Wanita tua berambut putih dengan ekspresi muram muncul di samping Black Demon Emperor dan berbisik. Iya, orang ini harus dihilangkan, atau lembah pola iblis kita akan menjadi bahan tertawaan dunia. Kaisar iblis hitam menganggup dan berkata, segel ruangnya, jangan biarkan mereka kabur. Aku akan mengambil leluhur jiwa iblis. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah empat hari pengasingan, Ye Chen Feng mengkonsolidasikan rilem kaisar binatang tempur tingkat lima. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia mengintegrasikan kehendak dao yang dia pahami dari hukuman ilahi, meningkatkan kekuatan dari empat diagram dao. Dia juga mengolah ilusion dao will dengan sempurna dan membentuk ilusion dao diagram. Semua orang bersiap-siap, ikuti aku untuk menghancurkan lembah pola iblis. Ye Chen Feng mengeluarkan beberapa kulit manusia tipis dan menyerahkannya kepada Markis of Kian Ming, Mo Feng Yun, dan yang lainnya, meminta mereka untuk menutupi wajah mereka dan menunggu panggilannya. Boneka pedang, ayo kita keluar. Ye Chen Feng menghendaki dan membawa boneka pedang keluar dari alam semesta, muncul di atas ola utama pola iblis yang hancur. Kamu akhirnya keluar. Melihat Ye Chen Feng, dan kata dengan tatapan ganas tidak langsung menyerang. Black Demon Emperor, saya ingin tahu apakah Anda menyukai hadiah yang saya berikan kepada Anda. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah kaisar setan hitam saat dia mengungkapkan senyum tipis. Saya tidak peduli siapa Anda, Anda akan mati hari ini. Gelombang niat membunuh meletus dari tubuh Black Demon Emperor. Dia mengambil langkah ke udara dan langsung muncul di depan Ye Chen Feng. Saat Ye Chen Feng memerintahkan boneka pedang untuk menyerang, indera tajamnya tiba-tiba mendeteksi bahaya. Tubuhnya berkelebat, dan seperti sambaran petir, dia muncul puluhan meter jauhnya. Begitu dia mengelak, jiwa yang menakutkan keluar dari tubuh Black Demon Emperor dan melancarkan pukulan fatal ke ruang tempat Ye Chen Feng baru saja berada. Serangan jiwa yang mengerikan langsung mendistorsi ruang. Saya tidak berharap Anda memiliki kartu tersembunyi seperti itu. Setelah menghindari serangan leluhur jiwa iblis, murid Ye Chen Feng menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Dia melihat leluhur jiwa iblis tanpa kaki yang melayang di udara dan berkata dengan dingin. Junior, kamu punya nyali. Beraninya kamu menghancurkan lembah pola iblisku. Hari ini, bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Leluhur jiwa iblis berbicara dalam bahasa manusia dan berbicara dengan suara seram yang dipenuhi dengan niat membunuh. Huff, kamu ingin membunuhku, Ye Chen Feng, hanya dengan tubuh jiwa, ejek dan berkata dengan jijik. Nak, mari kita lihat apakah kamu masih bisa menjadi sombong setelah aku menelan otakmu. Dengan itu, leluhur jiwa iblis berubah menjadi cahaya jiwa yang menakutkan dan menyerang Ye Chen Feng. Guntur suci permulaan ungu. Begitu leluhur jiwa iblis menyerang, guntur suci awal ungu pecah dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi sambaran petir sepanjang 10 ribu zang yang meledak ke arah leluhur jiwa iblis. Petir adalah musuh semua jiwa. Setelah diserang oleh guntur suci awal ungu, serangan jiwa yang diluncurkan oleh leluhur jiwa iblis segera dipatahkan, dan dia dipaksa mundur oleh guntur suci awal ungu. Guntur suci, kamu benar-benar menaklukkan sejenis guntur suci. Mata seperti pusaran air Demon Soul Progenitor dipenuhi dengan keterkejutan. Itu benar. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum arogan dan berkata, hari ini, lembah pola iblis akan dihancurkan. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, Marcus of Qian Ming, Spirit Fish, Demon Wind and Cloud, King of Slatter, dan beberapa Heavenly Beast lainnya. Hancurkan mereka untukku. Dengan perintah Ye Chen Feng, Chaos Divine Beast, Marcus of Qian Ming, dan yang lainnya segera melancarkan serangan fatal terhadap para ahli lembah pola iblis yang telah menutup kekosongan di kejauhan. Berdengung. Sama seperti kaisar setan hitam yang terkejut ingin membantu, boneka pedang berubah menjadi pedang dan mengguncang kehampaan, terus menyerangnya, menjeratnya dan tidak memberinya kesempatan untuk membantu. Nak, kamu pantas mati. Nenek moyang jiwa iblis benar-benar marah. Dia mengeluarkan raungan yang tak terkendali dan memadatkan tombak jiwa sepanjang beberapa zang, menusukkannya ke arah Ye Chen Feng. Purple Beginnings Holy Thunder, hancurkan untukku. Meskipun jiwa leluhur jiwa iblis sebanding dengan jiwa ahli alam surgawi nirvana, guntur suci permulaan ungu benar-benar menahannya, terus-menerus menembus tombak jiwa yang masuk. Lagu Dunia Bawah Kuno Ketika Secret Thunder of Purple Beginnings melawan serangan Devil Soul Progenitor, jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng meletus, berubah menjadi rune dari Grid Dao yang memainkan lagu Dunia Bawah Kuno yang kuat. Itu menyerang leluhur jiwa iblis, terus-menerus merusak jiwanya dan menyebabkan dia mengaum dalam kemarahan. Sialan, apakah anak ini musuh Bebu Yutan lembah pola iblisku? Kaisar Setan Hitam tidak menyangka bahwa leluhur jiwa setan, yang telah disegel di lembah pola setan selama puluhan ribu tahun, sebenarnya akan sepenuhnya ditekan oleh Ye Chen Feng. Selain itu, masih ada sejumlah besar ahli yang tersembunyi di dalam harta spasialnya, terus-menerus membunuh para ahli di lembahnya. Hatinya jatuh ke dasar. Namun, lembah pola iblis adalah akarnya, tidak meninggalkan jalan keluar baginya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Junior, aku akan membiarkanmu melihat apa yang bisa kulakukan. Leluhur jiwa iblis, yang telah terluka oleh lagu Dunia Bawah Kuno, meraum marah. Jiwanya dengan cepat terkompresi hingga menjadi untayan jiwa yang sangat tipis. Itu menembus musik Grid Dao, menusuk ke arah pikiran Ye Chen Feng. Ia ingin menerobos lautan jiwanya dan langsung melahap jiwanya. Guntur suci permulaan ungu, padam. Leluhur jiwa iblis, yang telah dikompres hingga batasnya, menyerang otak pemakan dewa, yang menghitung dengan cepat, langsung menangkap lintasan serangannya. Ye Chen Feng dengan cepat mengulurkan jarinya, dan guntur suci awal ungu dalam jumlah besar ditembakkan, terus-menerus menyerang leluhur jiwa iblis dan merusak jiwanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan serangkaian ledakan, leluhur jiwa iblis, yang telah menekan kekuatan jiwanya hingga batasnya, menembus guntur suci permulaan ungu seperti pisau panas menembus mentega. Dia menahan jari Ye Chen Feng, yang berisi kekuatan seratus juta kilogram, dan langsung menembus lautan jiwa Ye Chen Feng. Pemakan jiwa Setelah membayar mahal untuk memasuki lautan jiwa Ye Chen Feng, leluhur jiwa iblis segera melepaskan kekuatan melahap jiwa yang kuat untuk melahap jiwa Ye Chen Feng. Lama, kamu terlalu naif. Jiwamu sama denganku, jadi bagaimana kamu bisa melahap milikku? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin. Rasa pusing yang mengerikan terbentuk di lautan jiwanya. Itu seperti palu berat yang dengan kejam menabrak jiwa leluhur jiwa iblis, memperparah cedera jiwanya. Pada saat berikutnya, otak pemakan dewa muncul di lautan jiwa Ye Chen Feng, berubah menjadi lubang hitam yang menakutkan yang secara langsung melahap leluhur jiwa iblis yang berteriak dan dengan gila-gilaan menghancurkannya. Dalam sekejap mata, leluhur jiwa iblis berubah menjadi menjadi makanan bagi otak yang melahap dewa. 1224. Apa, aura leluhur jiwa iblis menghilang? Kaisar iblis hitam, yang mengendalikan pelat pola iblis heksagonal dan dengan sengit melawan boneka pedang, tiba-tiba merasa bahwa aura leluhur jiwa iblis telah menghilang. Ekspresinya membeku, dan dia mengungkapkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Tes periklanan tanda air. Tes periklanan tanda air. Dia tahu betapa menakutkannya leluhur jiwa iblis, terutama kartu truf yang melahap jiwa leluhur jiwa iblis. Bahkan dia agak takut padanya. Namun, ketika leluhur jiwa iblis masuk ke lautan jiwa Yechenfeng, auranya tiba-tiba menghilang. Ini menyebabkan Kaisar Setan Hitam panik. Busur Pedang Bulan Sabit Sementara Kaisar Setan Hitam terganggu, boneka pedang membakar energinya dan berubah menjadi pedang cahaya yang sangat tajam. Memotong semua rintangan, kecemerlangannya menyelaukan dunia saat menebas ke arah Kaisar Iblis Hitam, memaksanya untuk memontrol piringan pola iblis heksagonal untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Pedang suat pupet sangat kuat. Meskipun Kaisar Setan Hitam berhasil memblokirnya dengan panik, dia masih kehilangan kendali atas tubuhnya untuk sesaat-saat dia mundur tak terkendali. Pada saat ini, Chaos Divine Beast tiba-tiba muncul dan meledakan primal Chaos Light of Five Elements dengan kejam membombardir punggung Black Demon Emperor. Itu menembus pertahanan tubuhnya dan meledakan punggungnya menjadi kekacauan berdarah. Saat berikutnya, Chaos Divine Beast, yang dipenuhi dengan hampir 200 juta jin kekuatan, tiba-tiba memeluk tubuh Black Demon Emperor. Menggunakan gunung kekacauan, ia turun dari langit dan menghancurkan Kaisar Setan Hitam di bawah tubuhnya, menghancurkannya ke tanah. Ledakan. Kawah yang dalam muncul di puncak gunung yang rusak parah. Chaos Divine Beast menghancurkan Black Demon Emperor sampai dia memuntahkan setegup darah. Lebih dari 10 tulangnya hancur, dan tubuhnya terluka parah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Black Demon Emperor terluka, dan para ahli dari Devil Eng Raving Valley terluka parah. Di bawah serangan hirup Pico Klingyu, King of Massacre, dan yang lainnya, semakin banyak ahli dari Devil Eng Raving Valley yang mati, berubah menjadi awan kabut darah di udara. Namun, Marcus of Kian Ming, yang bertarung satu lawan dua, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Serangannya benar-benar ditekan oleh mereka berdua. Hegemoni Penyembunyian Bulan Setelah menekan serangan Marcus of Kian Ming, wanita tua berambut perak dan pemuda yang memiliki pemahaman diam-diam dalam serangan mereka melepaskan kemampuan ilahi yang kuat. Mereka berubah menjadi dua bulan sabit tirani yang tak tertandingi dan dengan kejam meledak ke arah Marcus of Kian Ming, ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Tiba-tiba, sebuah lonceng kuno yang ditutupi tanda artefak kuno turun dari langit, menyelimuti Marcus of Kian Ming dan menghalangi seni hegemoni Penyembunyian Bulan yang dilakukan oleh wanita tua berambut perak dan rekannya. Boom-boom! Seni tiran Penyembunyian Bulan terus meledak di permukaan bel kuno. Lonceng bel yang keras bergema, mengguncang jiwa mereka dan menyebabkan mereka sangat kesakitan. Gu Ji Ange, hati terhubung ke bulan. Saat jiwa mereka terluka, Ye Chen Feng tiba tepat pada waktunya dengan pedang suci tulang belakang naga dan membawakan lagu pedang kuno. Nada gemilang dari Grendao bergema saat cahaya pedang yang seperti gunung dicap dengan tanda Grendao, dan itu seperti bulan terang yang bersinar tinggi di langit sambil memancarkan tekanan Dao Insight yang tak terbatas seperti itu. Tebasan keras ke arah pria tua berambut putih yang paling dekat dengannya. Pena tua berambut putih sekali lagi diserang oleh suara Dao Gu Ji Ange. Refleksnya sangat terpengaruh, dan dia tidak bisa menghindari Sword Heart Connecting Moon sama sekali. Pertahanan tubuhnya langsung ditembus, dan bahu serta lengan kanannya dipotong. Sejumlah besar darah menyembur keluar. Segel ular iblis, segel kepala binatang kuno, bunuh. Markis Kian Ming terbang keluar dari Valen Sol Bell dan meraih sesepu berambut putih saat dia terluka parah. Dia mengendalikan dua segel kuno dan menghancurkannya di kepala tetua berambut putih. Serangan mengerikan itu meledakan kepala tetua berambut putih dan membunuhnya. Kian He. Melihat mayat tetua berambut putih jatuh dari udara, wanita tua berambut putih itu melolong panjang dan menyakitkan. Tubuhnya melintas saat dia memeluk mayat tanpa kepala itu. Dua aliran air mata panas mengalir keluar dari sudut matanya yang keriput. Aku akan membunuh kalian semua untuk membalas dendam untuk Kian He. Wanita tua berambut putih itu melolong panjang dan sedih. Dia tidak peduli dengan harga yang harus dia bayar saat dia membakar pola iblis dan semua darah di tubuhnya. Dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya dan menyerang Markis Kian Ming seperti wanita gila. Segel Kilin Sejati Tanpa menunggu wanita tua berambut putih pembunuh mendekat, Markis Kian Ming dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan memadatkan kilin Sein Bis yang luar biasa perkasa. Itu dengan ganas menyerang wanita tua berambut putih itu. Uluo Yoben Wanita tua berambut putih dengan mata merah darah mengangkat semua energi dao di tubuhnya hingga batasnya. Dia akan menggunakan jurus pembunuhan nomor satu dari lembah pola iblis untuk memberikan pukulan fatal bagi Markis Kian Ming. Tiba-tiba, kekuatan pusing yang menakutkan masuk ke laut jiwanya, menyebabkan kecepatan reaksinya menunjukkan sedikit kelesuan, menunda serangannya. Ketika dia sadar kembali, Segel Kilin Sejati dari Markis Kian Ming telah mengenai tubuhnya. Itu dengan panik menghancurkan tubuh fisiknya dan memperburuk luka-lukanya. Biarkan saya mengirim Anda ke neraka dan membiarkan Anda bersatu kembali di Yellow Springs. Ye Chen Feng menyatukan jiwa pedang perunggu ke dalam pedang suci tulang belakang naga dan mengeluarkan tebasan pedang horizontal. Pedang itu menembus meridian jantung wanita tua berambut putih yang kehilangan kendali atas tubuhnya. Membelanjakan Garis cahaya pedang melintas di udara. Meridian hati wanita tua berambut putih itu ditusuk oleh pedang ilahi tulang belakang naga. Jiwa pedang perunggu melepaskan lebih dari seratus pedang prasasti dao dan menembus tubuhnya, menghancurkan organ dalamnya. Ledakan Tubuh wanita tua berambut putih itu meledak di udara, berubah menjadi kabut darah dalam jumlah besar. Dia meninggal di tempat. Melihat dua tetua agung dari lembah pola iblis terbunuh dan kaisar iblis hitam terluka parah, para ahli lembah pola iblis yang tersisa menyerah untuk melawan. Mereka mati-matian melarikan diri dari lembah pola setan yang dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Aku akan mengingat dendam ini. Cepat atau lambat, keluarga kerajaan Orochi akan mencari keadilan untukku. Kaisar iblis hitam yang terluka parah juga berpikir untuk mundur. Dia menghindari serangan fatal dari Chaos Divine Beast dan Swat Pupet dan memanggil kapal rohnya untuk melarikan diri. Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Ye Chen Feng melangkah maju dan tiba-tiba memblokir bagian depan perahu roh. Dia menyalakan God Demon Blutlin dan meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya. Dia meraih perahu roh dengan erat dan dengan paksa memperlambat kecepatan terbangnya. Namun, kecepatan terbang kapal roh itu terlalu menakutkan. Ye Chen Feng hanya bisa sedikit memperlambat kecepatan terbang perahu roh saat dia mundur di udara. Bos, izinkan kami membantu Anda. Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, Kerabesi berambut emas, dan naga banjir bertanduk tunggal semuanya bergegas mendekat dan meraih perahu roh terbakar yang mencoba terbang keluar dari gunung setan hitam. Dengan bantuan Chaos Divine Beast, kecepatan terbang kapal roh sangat terpengaruh. Ini membuat kaisar setan hitam di perahu roh mengubah ekspresinya dan hendak menyerang. Bas, bas, bas. Saat dia menyerang, boneka pedang muncul di atas kepalanya dan berubah menjadi pedang cahaya yang mengguncang dunia. Itu menebas pedang seperti merkuri, secara paksa menerobos pertahanan perahu roh dan menebas ke arah kepala kaisar setan hitam, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang Chaos Divine Beast dan yang lainnya. Tinju yang membingungkan Tuhan. Dua segel kuno yang hebat, bunuh. Ikan roh, Marcus of Kian Ming, dan yang lainnya juga menyerbu saat ini dan terus-menerus menyerang kaisar iblis hitam di kapal roh, memaksanya untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Berengsek. Kecepatan perahu roh diperlambat secara paksa oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya, dan dia sendiri diserang oleh boneka pedang, ikan roh, tidak bisa menolak sama sekali. Tak berdaya, dia dengan tegas meninggalkan perahu roh dan menggunakan pelarian darah untuk melarikan diri dari lembah pola iblis. Pada akhirnya, kaisar setan hitam membayar mahal dan berjuang keluar dari pengepungan, menghilang dari lembah pola setan. 1225. Puncak Merah Putih adalah sebuah gunung di persimpangan Kerajaan Oktaed dan Kerajaan Kirin. Gunung itu tingginya puluhan ribu meter dan puncaknya seperti pedang tajam yang menembus awan. Setelah menghancurkan lembah pola iblis dan mengambil salah satu harta lembah pola iblis, Ye Chen Feng mengendarai kuda langitnya dan melintasi area yang sangat luas untuk tiba di Puncak Merah Putih. Alasan mengapa Ye Chen Feng melakukan perjalanan jutaan mil untuk tiba di Puncak Merah Putih adalah karena markis dari Kian Ming telah sepenuhnya menyempurnakan kekuatan pil ilahi dan mencapai batas Nirvana. Dia bisa menggunakan gerbang surga untuk menerobos ke Nirvana. Adapun Kang Sung Chen dan dua lainnya, setelah meminum pil jalan kuno yang diberikan Ye Chen Feng kepada mereka, mereka juga mendekati batas wilayah mereka dan ingin berkultivasi ke alam Nirvana. Untuk membiarkan Kang Sung Chen dan dua lainnya melakukan kontak dekat dengan langit api merah di mana gerbang surga berada dan bersiap untuk berkultivasi ke alam Nirvana, markis Kian Ming memberitahu Ye Chen Feng tempat yang sangat baik untuk berkultivasi, dan tempat ini adalah Puncak Merah Putih. Tuan Muda Ye, gunung di depan kita adalah Crimson White Peak. Puncak ini tingginya beberapa puluh ribu meter, dan puncak tertinggi sangat dekat dengan Crimson Flame Sky. Banyak orang dari Kilin Divine Kingdom sedang berkultivasi di sana. Markis Kian Ming menunjuk ke puncak putih yang curam seperti pisau tajam dan perlahan berbicara. Ayo naik. Ye Chen Feng memandangi Puncak Merah Putih dari jauh dan memanggil harta karun kuasi sage miliknya, bulu sayap emas. Dia terbang ke awan tebal dengan Markis of Kian Ming dan terbang menuju puncak tertinggi Puncak Merah Putih dengan kecepatan yang sangat cepat. Ya, ada orang di puncak. Ketika Ye Chen Feng dan Markis of Kian Ming terbang ke puncak tertinggi Puncak Merah Putih dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka menemukan bahwa puncak itu dijaga ketat dan dipenuhi dengan batasan yang kuat. Diduga ada seseorang yang berkultivasi ke alam Nirvana di sana. Tuan Mudaye, mengapa kita tidak mencari tempat untuk menunggu? Markis of Kian Ming memandang Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Oke. Ye Chen Feng bukanlah orang yang mendominasi. Dia tidak secara paksa merebut puncak-puncak Merah Putih. Dia berencana untuk menemukan gunung dan menunggu sampai tidak ada orang di puncak sebelum menempatinya. Siapa kalian berdua? Mengapa kamu di sini? Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Beberapa pria yang mengenakan baju perang emas menginjak kehampaan dan muncul, mengelilingi Ye Chen Feng dan pemuda itu. Saat Ye Chen Feng dan Markis of Kian Ming telah mengubah penampilan mereka, pria lapis baja emas itu tidak mengenali mereka. Tuan Mudaye, mereka adalah penjaga keluarga kerajaan Kilinsaya. Markis of Kian Ming melirik pria lapis baja emas yang mengelilingi mereka dan mengenali identitas mereka melalui jejak unik di tubuh mereka. Anda tidak perlu gugup, kami tidak punya niat buruk. Kami awalnya ingin berkultivasi di alam Nirvana di puncak Crimson White Peak, tetapi kami tidak menyangka akan ada orang di sana. Ye Chen Feng, yang bersiap untuk pergi, melirik ke beberapa pria lapis baja emas yang menghalangi jalan mundur mereka dan perlahan berkata, Huh, kamu bahkan tidak tahu cara berbohong. Dengan kekuatan kaisar binatang tempur level 5 Anda, Anda juga dapat mengubah kultivasi Anda ke Nirvana Rilem. Seorang pria yang tampak seperti kapten pengawal dengan dingin mendengus dan berkata, saya pikir Anda jelas adalah mata-mata dari bangsa ilahi lainnya. Apakah Anda percaya atau tidak, kami memang bukan mata-mata dari bangsa ilahi lainnya. Ye Chen Feng memandang pria lapis baja emas yang mendominasi dan perlahan berkata, Oke, tolong minggir. Ingin pergi, ini tidak semudah itu. Di bawah tatapan pria yang tampak seperti kapten penjaga, keempat pria berbaju emas itu tiba-tiba mengeluarkan tombak tajam. Seperti naga yang muncul dari laut, mereka menusuk ke arah Ye Chen Feng dan Ye Qingyu, ingin membunuh mereka untuk mencegah masalah di masa depan. Enyah. Sebelum tombak di tangan keempat pria itu menyentuh tubuh Ye Chen Feng, Markis of Kian Ming sangat marah. Dia mengeluarkan raungan seperti guntur yang teredam. Kekuatan rolling dao keluar dari tubuhnya dan dengan ganas membombardir empat pria lapis baja emas, secara langsung menghancurkan pertahanan tubuh mereka dan menerbangkan mereka. Saya memiliki temperamen yang buruk, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Mata tajam Ye Chen Feng melirik kapten pengawal yang dikejutkan oleh kekuatan Markis of Kian Ming dan dengan dingin memperingatkan. Betapa sombongnya. Raungan rendah bergema dan seorang pria parubaya jangkung yang mengenakan jubah emas gelap bersulam pola kilin dan matanya yang dalam berkedip dengan cahaya kejam muncul ditemani oleh dua pria tua berambut putih. Markis Kian Ming Melihat pria parubaya yang tiba-tiba muncul, Ye Chen Feng langsung mengenalinya. Dia adalah Markis Kian Ming, pria yang memaksanya untuk membeli dan menjual di Sky Street dan akhirnya diusir oleh pecandu tau. Beraninya kamu menyakiti orang-orangku. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, hancurkan kultifasi Anda dan berlutut dan mohon belas kasihan, mungkin saya akan menyelamatkan hidup Anda jika suasana hati saya sedang baik. Markis Kian Ming meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan angku menatap Ye Chen Feng dan pemuda itu, memberikan perintah yang tidak bisa dilanggar. Bagaimana jika saya tidak mau? Ye Chen Feng sedikit mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan dingin. Haha, Markis Kian Ming yang tidak mau tertawa dan berkata dengan arogan, jika kamu tidak mau, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Markis Kian Ming, aku tidak ingin merepotkanmu, tapi sayangnya, Tuhan ingin kamu mati. Jika demikian, maka aku akan mengikuti kehendak Tuhan. Ye Chen Feng sudah memiliki dendam terhadap Markis Kian Ming, dan sekarang nyawanya terancam. Ini membuat Ye Chen Feng memutuskan untuk membalas dendam, baik baru maupun lama. Bunuh mereka berdua. Mata Markis Kian Ming penuh dengan niat membunuh saat dia memerintahkan dengan dingin. Ya, Markis. Kedua lelaki tua berjubah abu-abu dari Nirvana itu menurut dan melangkah perlahan ke arah Ye Chen Feng dan pemuda itu. Saat mereka melangkah maju, kekuatan mereka terus meningkat. Ketika mereka berjarak lima meter dari Ye Chen Feng dan pemuda itu, kekuatan mereka hampir mencapai batasnya. Aura menakutkan yang meledak dari tubuh mereka menyebabkan awan bergulung dengan keras. Kekacauan, keluarlah. Ketika dua lelaki tua berjubah abu-abu menyerang, Ye Chen Feng tidak menyanyiakan kekuatan boneka pedang dan memanggil Chaotic Divine Beast. Chaos, Markis Kian Ming, aku akan menyerahkan keduanya padamu. Aku akan menangani Markis Kian Ming, perintah Ye Chen Feng Aum, jangan khawatir bos, mereka hanya bajingan tua. Lihat aku melahap mereka. Chaotic Divine Beast meraum dan langsung berubah menjadi bentuk aslinya, yang berukuran sebesar bukit kecil. Itu melepaskan gelombang energi iblis dan menabrak salah satu pria tua berjubah abu-abu seperti gunung. Binatang suci. Merasakan kekuatan Chaotic Divine Beast, ekspresi Markis Kian Ming sedikit berubah. Cara dia memandang Ye Chen Feng berubah drastis. Saint Beast langka di dunia tengah. Mereka yang bisa menjinakkan Saint Beast memiliki kekuatan yang menakutkan kuat. Saat Chaotic Divine Beast dan pria tua berjubah abu-abu bertarung dengan sengit, Markis Kian Ming juga bergerak. Dia memegang pedang tau tingkat tertinggi yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya dan menyerang lelaki tua berjubah abu-abu lainnya. Tunggu sebentar, siapa kalian? Teriak Markis Kian Ming. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu yang setara dengannya ditekan oleh Chaotic Divine Beast dan Markis Kian Ming, ekspresi Markis Kian Ming sedikit berubah. Dia menyesali kecerobohannya dan berteriak. Orang yang akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, cahaya dingin melintas di depan Markis Kian Ming. Ye Chen Feng memegang pedang naga es dan menusuk ke arah dada Markis Kian Ming. Sialan, Anda mencari kematian. Ketika Markis Kian Ming melihat bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan kaisar binatang tempur kelas 5, berani menyerangnya, dia segera melepaskan energi tau yang kuat dan mengeluarkan artefak tau kelas tertinggi. Pegangan artefak tau bertatahkan per mata besar. Selama dia bisa menangkap Ye Chen Feng, dia akan bisa mengendalikan situasi. Berdengung. Ketika pedang dan pedang bertabrakan, kekuatan yang berada di luar imajinasi Markis Kian Ming melewati pedang dan kelengannya. Dampaknya menyebabkan tangannya berdarah dan lengannya mati rasa. Saat dia dikejutkan oleh kekuatan Ye Chen Feng, cahaya pedang yang menyilaukan melintas di depannya. Pada saat berikutnya, jimat di lehernya hancur. Jika bukan karena jimat yang kuat ini yang membantunya memblokir tebasan horizontal Ye Chen Feng pada saat kritis, tubuhnya akan terbelah dan dia akan terluka parah. 1226. Pengapian garis darah, tiga kepala enam lengan. Menyadari bahwa Ye Chen Feng jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, Markis Kian Jie tidak berani gegabuh. Dia segera menyalakan kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk pamungkas dari Three Heats Six Arms. Dia memanggil enam tentara dao dan menyerang Ye Chen Feng. Three Heats Six Arms, aku juga tahu jurus ini. Ye Chen Feng tersenyum dan menyalakan Dragon Blood Lin-nya. Kekuatan jiwa di tubuhnya meningkat secara eksponensial. Di bawah tatapan ngeri Markis Kian Jie, dia juga berubah menjadi bentuk pamungkas dari Three Heats Six Arms. Dia mengaktifkan lima titik akupunturnya dan melepaskan kekuatan seratus juta pound. Dia menahan enam tentara dao dan bertarung dengan Markis Kian Jie. Kamu? Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa mengetahui teknik rahasia keluarga Kerajaan Kirin? Melihat Ye Chen Feng berubah menjadi Three Heats Six Arms, hati Markis Kian Jie kacau balau. Dia bertanya kaget. Three Heats Six Arms adalah teknik rahasia yang diturunkan di Kerajaan Kirin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang luar tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Hal ini membuat Markis Kian Jie curiga bahwa Ye Chen Feng juga anggota keluarga Kerajaan Kirin. Sementara dia masih sok, Markis Kian Ming juga berubah menjadi Three Heats Six Arms dan bertarung sengit dengan sesepuh berjubah abu-abu. Tunggu, kamu juga anggota keluarga Kerajaan Kirin. Melihat Markis Kian Ming juga berubah menjadi Three Heats Six Arms, ekspresi Markis Kian Jie sedikit berubah. Dia langsung berteriak. Terus, tidak peduli siapa kita, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng melambaikan tangan ke enam tentara Dao dan menyerang Markis Kian Jie terus-menerus. Serangan dengan kekuatan lebih dari 100 juta pound mengguncang lengan Markis Kian Jie dan menyebabkan mati rasa yang parah. Darah di tubuhnya mulai mendidih hebat. Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Kerajaan Kirin memiliki peraturan yang menyatakan bahwa anggota keluarga Kerajaan Kirin tidak diperbolehkan untuk bertarung di antara mereka sendiri? Teriak Markis Kian Jie saat dia bertahan Huh, aturan keluarga Kerajaan Kirin. Ye Chen Feng mendengus dan berkata dengan arogan, saya hanya tahu bahwa konsekuensi menyinggung saya adalah kematian. Anda, Markis Kian Jie sangat marah. Namun, semakin arogan Ye Chen Feng, semakin dia merasa tidak pasti. Dia bahkan curiga bahwa Ye Chen Feng adalah seorang pangeran dari keluarga Kerajaan Kirin. Biasanya, hanya pangeran Kerajaan Kirin yang begitu sombong. Saat Markis Kian Jie hendak pergi, Ye Chen Feng tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwanya dan melepaskan gelombang pusing ke kekuatan jiwa Markis Kian Jie. Markis Kian Jie merasa seolah-olah kekuatan jiwanya ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya, dan waktu reaksinya sangat berkurang. Wuss! Pada saat ini, Ye Chen Feng menanamkan senjata dengan kekuatan 100 juta jin dan membuangnya dengan sekuat tenaga. Dengan kekuatan gunung, senjata itu menembus tubuh Markis Kian Jie. Formasi Pedang Kosmos Ketika Markis Kian Hua sadar kembali dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menetralkan enam senjata berat, Ye Chen Feng menginginkan 81 Pedang Kian Kun terbang keluar dari tubuhnya. Di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng, 81 Pedang Kian Kun membentuk diagram pedang yang menakutkan dan menyerang. Formasi Pedang Kosmos adalah kekuatan Mystic Sien Level. Selain itu, 81 Pedang Kosmos semuanya adalah Pedang Dao tingkat tertinggi. Di bawah kendali Jiwa Dao Sien Rilem Bintang 3 Ye Chen Feng, Pedang Kosmos terus membentuk formasi pedang dan menyerang dengan ganas, sepenuhnya menekan serangan Markis Kian Jie. Berhenti! Jika Anda tidak berhenti sekarang, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Wajah Markis Kian Jie memerah saat dia meneriakan peringatan. Formasi Pedang Kosmos Serangan Kosmos Ye Chen Feng mengabaikan peringatan Markis Kian Hua. Dengan pikiran, 81 Pedang Kian Kun bergabung menjadi satu, membentuk Pedang Kian Kun raksasa yang panjangnya puluhan kaki. Pedang menyapu langit, membelah langit dan bumi. Tanda pedang yang dalam muncul di angkasa. Off! Setelah diserang oleh serangan kosmos Ye Chen Feng, Markis Kian Jie dikirim terbang. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari mulutnya saat tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia menabrak gunung di kejauhan dan menciptakan lubang tak berdasar di gunung. Markis Kian Jie takut dengan identitas Ye Chen Feng dan terluka olehnya. Pada saat yang sama, binatang suci, Markis Kian Ming juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Divine Beast of Chaos, yang telah memulihkan sebagian kecil dari ingatan yang diwariskannya, bahkan lebih ganas. Itu terus-menerus melepaskan kekuatannya dan menghancurkan pertahanan sesepuh berjubah abu-abu. Berkali-kali, sesepuh berjubah abu-abu dikirim menabrak tanah. Lebih dari separuh tubuhnya dimutilasi parah. Setelah tubuhnya terluka parah, sesepuh berjubah abu-abu itu segera memuntahkan dua bola ringan. Mereka terbang dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya dan menembus ke arah Divine Beast of Chaos. Menghancurkan. Divine Beast of Chaos menggerakkan pikirannya dan peti mati perunggu besar muncul di tubuhnya. Dia mengangkat peti mati perunggu itu tinggi-tinggi dan dengan kekuatan lebih dari 200 juta pound, dia menghancurkan kedua bola ringan itu. Pada saat berikutnya, Divine Beast of Chaos menembakkan Cautic Five Elements Light yang membombardir tubuh tetua berjubah abu-abu itu. Itu menembus dadanya dan mengirimnya menabrak ke kejauhan. Bajingan tua, pergilah ke neraka. Setelah melukai tetua berjubah abu-abu dengan parah, Divine Beast of Chaos melanjutkan dengan serangan lain. Dia menuangkan semua kekuatan dan energi iblisnya ke dalam peti mati perunggu dan melemparkannya ke arah sesepuh berjubah abu-abu yang menabrak gunung. Peti mati kuno yang menakutkan itu seperti meteorit yang jatuh ke dunia fana. Itu memutar kekosongan dan membombardir tubuh pria tua berjubah abu-abu yang tidak berdaya untuk menghindar. Sambil menghancurkan beberapa mil gunung, hampir semua tulang di tubuhnya hancur. Tubuh fisiknya terluka parah dan dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Divine Beast of Chaos memenangkan kemenangan penuh dengan kekuatannya yang kuat. Markis Kian Ming, yang telah berkultivasi Kis Kian Jie menunjukkan sedikit kepanikan. Dia buru-buru berkata, ini semua salahku hari ini. Bisakah kamu menyelamatkan kami karena kami berdua dari keluarga kerajaan Kirin? Selama kamu membiarkan kami pergi, aku akan memberimu hadiah yang murah hati di masa depan. Keluarga kerajaan Kirin, siapa bilang aku dari keluarga kerajaan Kirin? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, menunjukkan sedikit kesombongan. Dia mengeluarkan pedang suci tulang belakang naga yang telah dia tempa dan berkata dengan niat membunuh. Ini, pedang ini, bagaimana mungkin pedang ini ada di tanganmu? Markis Kian Jie telah menyaksikan penampilan luar biasa Ye Chen Feng dalam kompetisi penempaan senjata di pavilion penonton. Dia sangat mengingat penampilan pedang suci tulang belakang naga yang telah dia tempa. Ketika Ye Chen Feng memanggil pedang suci tulang belakang naga, dia langsung mengenalinya. Hatinya dalam kekacauan. Bagaimana mungkin pedang ini ada di tanganku? Ye Chen Feng menunjukkan sedikit senyum dingin. Dia memanggil Jin King Reagan, Blood Lion, Naga Banjir Bertanduk 1 dan hewan surgawi lainnya dan memerintahkan mereka untuk membunuh bawahan Markis Kian Jie. Kamu Feng Chen. Sesosok tiba-tiba muncul di benak Markis Kian Jie. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Kamu akhirnya mengenaliku. Saat Ye Chen Feng mendengarkan tangisan sengsara di telinganya, dia mengungkapkan senyum tipis dan mengakui identitasnya. Pelarian Darah. Setelah memastikan identitas Ye Chen Feng, Markis Kian Jie terkejut. Tanpa ragu, dia langsung menggunakan Blood Escape untuk melarikan diri. Dengan permusuhan antara dia dan Ye Chen Feng, dia yakin dia akan mati jika dia terus tinggal di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ye Chen Feng memanggil harta kuasi dao miliknya, Bulu Sayap Emas. Dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, itu langsung memblokir pelarian Markis Kian Jie. Pada saat berikutnya, empat diagram dao besar muncul di tubuh Ye Chen Feng dan menyegel seluruh kekosongan. Gu Jiange, hati pedang terhubung ke bulan. Sama seperti Markis Kian Jie ingin mengandalkan kekuatan absolutnya untuk merobek kekosongan yang disegel oleh empat diagram dao besar, Ye Chen Feng menusupkan pedang yang berisi suara dao. Pedang mengguncang langit dan bumi. Kekuatan pedang itu tak terbendung dan tidak dapat diubah. Matahari, bulan, dan bintang meredup di bawah serangan pedang. Membelanjakan. Tubuh Markis Kian Jie terluka oleh Sword Heart Connected to the Moon. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur. Namun, kekuatan Markis Kian Jie juga tidak buruk. Langkah pembunuhan pamungkas Ye Chen Feng tidak membunuhnya. Sembilan Diagram Naga Banjir, Penghancuran Saat Markis of Kian Jie jatuh ke tanah, Ye Chen Feng memanggil ukiran naga sembilan ular. Dia menyalurkan energi jiwanya dan dao wil ke dalam ukiran naga sembilan ular dan mengendalikan ukiran naga sembilan ular untuk membentuk sembilan roh naga ular. Dengan kekuatan untuk menghancurkan langit, Serpent Dragon Spirit menyerang Markis of Kian Jie. Ledakan, 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 ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Di bawah serangan Diagram Naga Sembilan Banjir, Markis Kian Jie, yang terluka parah, diledakan berkeping-keping dan mati. 1227 Markis Kian Ao dibunuh oleh lukisan Naga Sembilan Banjir, dan semua bawahannya dibunuh oleh Divine Beast of Chaos dan Markis Kian Ming. Ayo pergi ke puncak merah putih. Setelah mengambil barang milik Markis Kian Ao dan yang lainnya, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak ragu. Mereka segera melaju dan terbang menembus awan yang dipenuhi bau samar darah. Mereka terbang ke puncak merah putih yang diselimuti awan, dan merasakan langit api merah, level terendah dunia tengah. Ada tiga tingkat di dunia tengah, Red Flame Sky, Tai King Sky, dan Lihan Sky. Gerbang ke alam surgawi tersembunyi di Red Flame Sky. Namun, karena gerbang ke alam surgawi disegel oleh ras alien, tidak ada yang bisa naik ke alam surgawi selama bertahun-tahun. Mereka yang tidak bisa naik ke alam surgawi dan mencapai puncak kaisar binatang tempur level 6 hanya bisa menggunakan dao surgawi yang terkandung dalam tiga tingkat alam surgawi untuk mengolah alam nirvana dan meningkatkan kekuatan dan umur mereka. Namun, tiga tingkat dunia tengah sangat menakutkan. Dao surgawi berisi berbagai tingkat hukuman surgawi. Tanpa fondasi dan kekuatan yang kuat, peluang mengolah alam nirvana sangat tipis. Ini juga alasan mengapa para ahli alam nirvana memperebutkan benda-benda suci seperti teratai api emas dan benih teratai bintang sembilan yang dapat menahan hukuman surgawi. Senior, ini adalah tempat terbaik untuk mengolah nirvana rilem. Namun, risikonya sangat tinggi, jadi besiaplah. Ye Chen Feng mengirim Kang Sung Chen dan yang lainnya keluar dan berkata, Lan Xia, teratai api emas yang Anda pilih dapat menahan hukuman surgawi di langit api merah. Ketiga jiwa yang hidup ini juga merupakan hadiah bagi Anda jika Anda membutuhkannya. Feng Chen, kami akan selalu mengingat kebaikanmu. Kami berharap bahwa kami akan memiliki kesempatan untuk membalas Anda di masa depan. Kang Sung Chen dan yang lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka dari lubuk hati mereka. Lan Xia, kamu terlalu baik. Aku yakin kamu akan berhasil mengolah Red Flame Sky. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut, Kamu bisa tetap berada di puncak merah dan putih dan perlahan-lahan memahami langit api merah. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya kepada Markis Qian Ming. Oke. Jiang Xing Chen dan dua lainnya mengangguk. Mereka duduk bersila di puncak-puncak merah putih, di mana awan tebal dan kabut mengalir. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat dan menembus ke puncak merah putih, memahami kekuatan hukum yang terkandung dalam lapisan surgawi pertama ini. Fragmen Peta Kuno, Segel. Sementara Markis of Qian Ming, Kang Sung Chen, dan yang lainnya sedang bermeditasi di Crimson White Peak, bersiap untuk beralih ke Nirvana Rilem dan menerobos ke alam yang lebih tinggi, Ye Chen Feng memanggil Fragmen Peta Kuno yang kuat. Dia mengendalikannya untuk tumbuh semakin besar, membentuk lapisan dinding pertahanan yang membatasi seluruh puncak gunung. Kemudian, dia memanggil sejumlah besar bendera formasi dan menyatukannya ke dalam kehampaan untuk membentuk formasi ruang terlarang pik. Aku ingin tahu harta macam apa yang ditinggalkan Markis Qian Jie. Karena Markis Qian Jie bersiap untuk menyerang Nirvana di Gunung Merah Putih, dia pasti sudah mempersiapkannya dengan baik. Menggunakan kekuatan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng mematahkan mantra pembatas pada barang-barang Markis Qian Jie dan mengirimkan kekuatan jiwanya ke dalam dua cincin interspatial emas gelap. Ada begitu banyak pil dao kuno, setelan pertempuran tingkat harta karun gu dao, diagram susunan pertahanan, dan dua batang ramuan spiritual surga dan bumi yang dapat menahan kekuatan petir. Ye Chen Feng memeriksa barang-barang Markis Qian Jie dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah harta yang dapat menahan hukuman surgawi pemusnahan dunia. Selain itu, ada juga beberapa kristal pemurnian senjata berkualitas tinggi. Dia tidak pelit dan membagikan harta ini kepada Markis of Qian Ming, Kang Sung Chen, dan yang lainnya. Dengan harta karun ini, Markis of Qian Ming, Kang Sung Chen, dan yang lainnya memiliki peluang lebih tinggi untuk selamat dari hukuman surgawi penghancuran dunia. Setelah membagikan barang-barang milik Markis Qian Jie, Ye Chen Feng memeriksa barang-barang milik dua pria tua berjubah abu-abu itu satu per satu. Tanpa diduga, dia menemukan banyak bis kores dan demonik bis blood essence chest yang kuat, serta beberapa telur serangga. Namun, telur serangga ini belum menetas, jadi Ye Chen Feng tidak tahu jenis telur serangga apa itu. Ye Chen Feng menempatkan telur serangga ini di dalam kotak batu giok dan menuangkan susu spiritual 10.000 tahun ke dalam kotak. Dia juga meneteskan tiga tetes esensi darahnya sendiri ke kotak itu dan menyegelnya sebelum menyimpannya di cermin semesta. Space Swallowware, naga banjir bertanduk satu, kera besi berbulu emas, inti hewan dan esensi darah binatang iblis ini cocok untuk Anda. Ye Chen Feng mendistribusikan semua bis kores dan demonik bis blood essence chest ke Space Swallowware, naga banjir bertanduk satu, dan binatang surgawi lainnya. Dia juga meminta peti mati perunggu kuno yang merupakan senjata Chaos Divine Beast. Alasan dia meminta peti mati perunggu kuno adalah karena dia ingin membantu Chaos Divine Beast membangun kembali peti mati perunggu kuno. Dia ingin menaikkan tingkat peti mati perunggu kuno dan meningkatkan kekuatan tempur Chaos Divine Beast. 9. Batu Hitam Sejati, Giok Matahari Emas, Pasir Bintang Hitam, Raja Giok Ungu. Ye Chen Feng menempatkan lebih dari 10 kristal pemurnian senjata tingkat tertinggi ke dalam kuali burung Vermillion dan memuntahkan api suci pembakaran surga. The Heaven Burning Saint Flame melelekan semua kristal dan memurnikannya menjadi esensi cair. Dia kemudian perlahan-lahan menyempurnakannya menjadi peti mati perunggu kuno dan menyempurnakannya menjadi prasasti senjata, meningkatkan tingkat peti mati perunggu kuno. Waktu berlalu dengan cepat, segera, sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, Ye Chen Feng memurnikan peti mati perunggu kuno lagi. Dia mengukir sejumlah besar prasasti senjata di peti mati perunggu kuno dan dengan paksa menaikkannya ke tingkat artefakuasi sakral. Chaos Divine Beast sangat senang hingga tidak bisa menutup mulutnya. Markis of Kian Ming berkultivasi dalam pengasingan selama sebulan dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbaik. Dia siap untuk bergegas ke langit murni tertinggi dan meminjam hukuman surgawi yang dibentuk oleh Dao Surgawi untuk menyerang Nirvana. Markis of Kian Ming, jangan terlalu terbebani. Kami akan menunggu di sini sampai Anda kembali dengan selamat. Ye Chen Feng memandangi Markis Kian Ming yang hikmat dan berkata perlahan. Tuan Mudaya telah memberi saya begitu banyak harta. Saya pasti akan berhasil. Markis of Kian Ming mengungkapkan senyum percaya diri. yang mengejutkan. Dia membubung ke langit dan menghilang ke cakrawala yang luas. Scarlet Flame World menghancurkan Guntur Surgawi. Markis of Kian Ming merobek batasan dalam kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia memasuki Crimson Flame Sky, sisa jiwa yang ditinggalkan Ye Chen Feng padanya merasakan bahwa Crimson Flame Sky dipenuhi dengan petir merah dalam jumlah besar. Petir merah ini adalah petir Surgawi penghancuran dunia api merah yang dibentuk oleh Dao Surgawi. Crimson Flame World Annihilation Heavenly Thunder sangat menakutkan. Itu cukup untuk menghancurkan tinggi. Jika seseorang tidak sepenuhnya siap dan diserang oleh Crimson Flame World Annihilation Heavenly Thunder yang tak ada habisnya, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Menumbuhkan Nirvana Rilem di Crimson Flame World Annihilation Heavenly Thunder adalah proses bertarung dengan Grim Reaper. Pertama, seseorang harus memandu Crimson Flame World Annihilation Heavenly Thunder ke dalam tubuh seseorang dan menghancurkannya. Kemudian, seseorang harus meminjam Heavenly Dao di dalam Crimson Flame World Annihilation Heavenly Thunder untuk merekonstruksi tubuh fisiknya dan mengubah kekuatan jiwanya. Hanya dengan begitu seseorang dapat mengolah alam Nirvana. Tanpa ketekunan yang besar dan landasan yang dalam, seseorang tidak memiliki harapan untuk mengolah alam Nirvana. Setelah memasuki Crimson Flame Sky, Marcus of Kian Ming langsung diserang oleh Crimson Flame Sky Destroyer Heavenly Thunder. Namun, dia sudah mengembangkan Nirvana Rilem secara ekstrim. Mengandalkan kekuatan daunnya yang kuat, dia dengan mudah memblokir serangan petir langit penghancur langit merah api. Dia terbang ke ujung Crimson Flame Sky Destroyer Heavenly Thunder, merobek segel surgawi, dan memasuki Grand Clear Sky yang bahkan lebih menakutkan. Ledakan, ledakan. Marcus of Kian Ming memasuki surga Taiking dan segera meledakkan aturan daun surgawi di surga Taiking. Serangkaian gunung-guntur pemusnahan dunia muncul di surga Taiking dan menyerang Marcus of Kian Ming. Mereka langsung menelannya dan menyebarkan sisa jiwa yang ditinggalkan Ye Chen Feng padanya. Saat sisa jiwa Ye Chen Feng menghilang, dia juga melihat jejak rahasia surga Taiking. 1228 Cheng Feng, ayo pergi ke Scarlet Flame Heaven untuk mengolah alam Nirvana. Ketika Marcus of Kian Ming memasuki surga langit jernih dan menyerang alam Nirvana, Kang Sung Chen dan dua lainnya meletakkan kelopak teratai api emas di mulut mereka dan terbang ke surga api merah untuk mengolah alam Nirvana. Saudara Cheng Feng, menurut Anda apakah mereka bisa berhasil? Ikan spiritual yang lembut dan imut duduk di samping Ye Chen Feng, matanya yang besar dan cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya, saya yakin mereka bisa berhasil. Ye Chen Feng mengangguk. Dia percaya pada kekuatan Marcus of Kian Ming dan yang lainnya, yang telah berkultivasi hingga batas wilayah mereka dan memiliki banyak harta. Dia tidak terlalu khawatir bahwa mereka akan gagal menerobos. Segera, Kang Sung Chen dan dua lainnya memasuki Scarlet Flame Heaven. Ye Chen Feng menggunakan sisa jiwa yang tersisa di ketiganya untuk melihat pemandangan di Scarlet Flame Heaven lagi. Saat Kang Sung Chen dan dua lainnya menahan guntur surgawi pemadam api dunia api merah dan bergerak cepat di surga api merah, mencari tempat untuk berkultivasi. Ye Chen Feng mengintip ke surga api merah dan melihat gerbang hukum yang mengarah ke domain surga. Gerbang kota terbesar yang pernah dilihat Ye Chen Feng adalah gerbang kota dewa api. Namun, dibandingkan dengan gerbang domain surga, gerbang kota dewa api hanya bisa digambarkan kecil. Tersembunyi di Scarlet Flame Heaven, gerbang yang dibentuk oleh hukum dao surgawi seperti dua gunung yang mengjulang tinggi, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Karena Kang Sung Chen dan dua lainnya terlalu jauh dari gerbang domain surga, Ye Chen Feng tidak dapat mengintip rahasia sebenarnya dari gerbang domain surga. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, tiga sisa jiwa yang ditinggalkan Ye Chen Feng di Kang Sung Chen dan dua jiwa lainnya dihancurkan oleh guntur surgawi pemadam api dunia api merah. Setelah menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi, Kang Sung Chen dan dua lainnya melepaskan pertahanan mereka dan membiarkan guntur surgawi pemadam api dunia api merah mengalir ke tubuh mereka dan menghancurkan tubuh fana mereka. Antara hidup dan mati, mereka mengolah alam nirvana. Gerbang surga domain, aku bersumpah akan mendorongmu terbuka. Setelah melihat penampilan sebenarnya dari gerbang domain surga, Ye Chen Feng tidak hanya terkejut, tetapi juga termotivasi. Dia mengepalkan tinjunya dan bersumpah di dalam hatinya. Terlepas dari apakah itu Markis of Qian Ming atau Kang Sung Chen, mereka semua membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama sebelum mereka dapat menerobos ke dunia berikutnya. Selama menunggu lama, Ye Chen Feng memanggil gadis dari klan Zhou yang telah tidur di alam semesta dan membangunkannya. Ketika wanita dari keluarga Zhou terbangun, tubuhnya tanpa sadar meringkuk menjadi bola. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menatap Ye Chen Feng dengan mata penuh ketakutan dan kepanikan. Jangan takut, aku tidak menyakitimu. Melihat penampilan gugup gadis dari keluarga Zhou, Ye Chen Feng tahu bahwa pengalaman tragisnya selama bertahun-tahun telah meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan di benaknya. Dia menghela nafas pelan dan berkata dengan suara lembut. Aku tidak takut. Merasa bahwa dia tidak dilanggar saat dia tidak sadarkan diri, wanita keluarga Zhou sedikit tenang. Siapa namamu? Bagaimana kamu bisa sampai di luar? Ye Chen Feng dengan lembut bertanya tentang latar belakangnya. Nama saya Zhou Yuhan. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya pergi bersama orang tua saya untuk mencari ramuan spiritual, kami bertemu dengan orang jahat itu. Dia menemukan rahasia tubuh yang sejati saya dan secara brutal membunuh orang tua saya. Dia dengan paksa menculik saya dan membuat saya menjadi wadah kultifasinya, setiap hari, dia membawa saya sampai tubuh saya menjadi lemah dan tidak tahan lagi. Zhou Yuhan melirik mata jernih Ye Chen Feng. Setelah ragu sejenak, dia bercerita tentang pengalaman tragisnya. Di akhir ceritanya, sejumlah besar air mata mengalir dari matanya. Penampilannya yang menyedihkan sangat menyedihkan. Sialan, orang itu terlalu sial. Orang seperti itu tidak pantas hidup di dunia ini. Setelah mendengar pengalaman tragis Zhou Yuhan, ikan roh di samping sangat marah hingga wajahnya memerah. Hidupku tidak baik, bukan salah orang lain. Zhou Yuhan dengan lembut menyeka air mata di wajahnya dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Nasib bisa diubah. Ye Chen Feng memandang Zhou Yuhan dengan penuh simpati dan berkata, jika kamu masih ingat di mana orang itu tinggal, kami bisa pergi dan membalaskan dendamu. Benar-benar. Zhou Yuhan menatapnya dengan mata besar berkaca-kaca dan berkata dengan emosional. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin membunuh orang jahat yang menghinanya dan membunuh orang tuanya. Selama masih ada secerca harapan, dia tidak akan menyerah. Sungguh? Aku berjanji padamu, selama kita menemukannya, aku akan membiarkanmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri untuk membalaskan dendam orang tuamu. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Terima kasih, terima kasih. Zhou Yuhan tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud tiga kali kepada Ye Chen Feng. Dia menangis dan berkata, Saya memiliki beberapa koneksi dengan leluhur keluarga Zhou Anda. Saya berjanji untuk melindungi keluarga Zhou Anda. Ye Chen Feng meminta ikan roh untuk membantu Zhou Yuhan yang menangis dan berkata, Bisakah Anda memberitahu saya di mana keluarga Zhou Anda dan bagaimana situasi mereka? Keluarga Zhou saya berada dalam situasi yang buruk di wilayah Guntur. Memikirkan kekuatan dan status Ye Chen Feng, serta situasi keluarga Zhou, Zhou Yuhan tidak meragukan niat Ye Chen Feng. Dia memberitahu Ye Chen Feng lokasi dan situasi umum keluarga Zhou. Dia tidak menyangka keluarga Zhou berada di wilayah Guntur. Berpikir bahwa Raja Guntur Hitam adalah leluhur klan Guntur, penguasa wilayah Guntur, Ye Chen Feng tidak bisa menahan senyum tipis. Setelah beberapa saat, aku akan mengirimu pulang dan memberimu kesempatan besar. Ye Chen Feng berkata dengan lembut, Ayo, ambil obat mujarab ini. Ini dapat memulihkan esensi yin Anda yang sangat terkuras. Oke. Zhou Yuhan mengambil ramuan dari Ye Chen Feng dan menelannya tanpa berpikir. Hari-hari berlalu. Sambil menunggu Markis of Qian Ming, Kang Sung Chen, dan yang lainnya, Ye Chen Feng pertama-tama menggunakan otak pemakan dewa untuk secara paksa menghapus jejak jiwa di perahu spiritual dan membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Kemudian dia mengeluarkan Liontin Giyok misterius yang dia peroleh dari Treasure Cliff dan mencoba memahaminya. Tapi baik otak pemakan dewa maupun Chaos Divine Wood tidak bisa membuka rahasia Liontin Giyok. Bahkan darah emas misterius di Chaos Divine Wood tidak bereaksi terhadap Liontin Giyok. Pada akhirnya, Ye Chen Feng hanya bisa menyerah. Dia meletakkan Liontin Giyok misterius ke alam semesta dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam fragmen peta kuno di puncak-puncak merah putih. Dia mencoba memperbaiki pola susunan di fragmen peta dan mengembalikan kekuatan sebenarnya dari fragmen peta. Sekitar sepuluh hari kemudian, kehampaan yang tertutup awan tiba-tiba bergetar. Aura menakutkan menerobos kehampaan dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng menatap Marcus of Qian Ming yang pucat dan lemah, yang penuh vitalitas. Mengetahui bahwa dia telah berhasil menembus ke Nirvana, Ye Chen Feng berkata dengan senyum tipis, selamat telah menerobos ke Nirvana. Tuan Mudaye, terima kasih telah memberi saya peninggalan Marcus Qian Ming. Jika bukan karena teratai api emas, jubah tawis esensi sejati tingkat gudau harta karun, dan peta susunan pertahanan, saya khawatir saya akan mati di surga Tai King. Meskipun dia berhasil menerobos ke alam berikutnya, Marcus of Qian Ming masih memiliki rasa takut yang tersisa ketika dia mengingat apa yang dia alami di surga Tai King. Aku akan memberimu jubah tawis esensi sejati. Kembali ke alam semesta dan konsolidasi alammu. Dalam waktu dekat, aku berjanji untuk membantumu menerobos ke alam surga Winirvana. Ye Chen Feng tersenyum dan berjanji dengan lembut. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Marcus of Qian Ming berkata dengan penuh terima kasih dan kembali ke alam semesta untuk waktu yang lama dalam pengasingan untuk mengkonsolidasikan alamnya di Nirvana. Tidak lama setelah Marcus of Qian Ming menerobos ke alam berikutnya, Kang Sung Chen, Zheng Biue, dan Bai Feng menggunakan Red Flame Heavenly Thunder untuk melepaskan tubuh vana mereka dan berhasil berkultivasi ke alam Nirvana, menjadi sosok Nirvana yang kuat. Proses berkultivasi ke alam Nirvana sama berbahayanya. Untungnya, Golden Flame Lotus menahan kekuatan Red Flame Heavenly Thunder. Masing-masing mengkonsumsi tiga kelopak teratai api yang berharga dan menyatu dengan roh kehidupan yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati, serta banyak pil dao kuno. Akhirnya, mereka menggunakan hukum dao surgawi untuk mengolah kembali tubuh fisik mereka dan berhasil berkultivasi ke alam Nirvana. Setelah berhasil berkultivasi ke alam Nirvana, tidak hanya kekuatan Kang Sung Chen dan dua lainnya meningkat pesat, mereka juga meningkatkan umur mereka lebih dari 10.000 tahun. Ini membuat mereka sangat berterima kasih kepada Ye Chen Feng dan memberikan sisa sembilan kelopak teratai api dan inti teratai api yang lebih berharga kepada Ye Chen Feng. Lansia, Anda juga harus kembali ke alam semesta untuk mengkonsolidasikan alam Anda. Setelah beberapa saat, saya akan mengirim Anda kembali ke benua luar. Saya akan meninggalkan urutan benua Singluo di tangan Anda, Ye Chen Feng menginstruksikan dengan lembut. Setelah mengatakan itu, dia mengirim Kang Sung Chen dan dua lainnya, yang juga sangat lemah dan berhasil berkultivasi ke alam semesta, kembali ke alam semesta. Dia memanggil perahu roh yang baru saja dia sempurnakan dan membawa semua orang menjauh dari Crimson White Peak. 1229. Thunder Teritori adalah daerah yang relatif terpencil di dunia tengah. Karena keterpencilannya, lingkungan geografis khusus, dan keberadaan klan Guntur, tiga kerajaan ilahi tidak menyusup ke daerah ini. Di dekat wilayah Guntur, ada gunung terpencil. Serangga beracun ada di mana-mana di gunung, dan binatang surgawi berkeliaran. Itu sangat berbahaya. Jauh di dalam gunung, ada sebuah danau yang sangat sepi dengan radius beberapa mil. Di samping danau, ada tembok halaman yang terbuat dari tanah kuning, dan beberapa loteng kayu berlantai dua. Jauh di dalam gunung, danau, dan loteng kayu, terlihat sepi dan indah, tetapi di loteng ini, terdengar lolongan menyakitkan seorang wanita dari waktu ke waktu. Dan ini adalah tempat tinggal lelaki tua bermulut runcing yang membunuh orang tua Zhou Yuhan dan menculiknya. Saat ini, di ruangan remang-remang, ada tunggul pohon kuno setebal ember air. Diikat ke tunggul pohon adalah seorang wanita muda dengan pakaian compang kemping. Matanya tidak fokus, dan tubuh wanita ini ditutupi dengan bekas luka cambuk yang mengerikan. Meskipun kulit wanita ini pucat pasi, matanya tidak bernyawa, dan wajahnya ditutupi oleh rambut yang tajam, orang masih bisa mengatakan bahwa dia memiliki penampilan yang luar biasa. Lebih penting lagi, dia sama dengan Zhou Yuhan. Dia memiliki fisik yang istimewa. Hehe, sekarang kamu tahu konsekuensi kabur diam-diam saat aku tidak di sini. Mengenakan jubah hitam, lelaki tua pendek bermulut runcing itu memegang cambuk panjang yang dicelupkan ke dalam air garam. Melihat wanita muda yang disiksa olehnya, dia menunjukkan senyum dingin. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Wanita itu menggigit bibirnya yang pucat dan berteriak putus asa. Tidak semudah itu untuk mati. Anda adalah tungku yang saya tangkap dengan susah payah. Jika saya tidak mencabut Anda selama 3-5 tahun, bagaimana saya tega membunuh Anda? Pria tua bermulut runcing itu menunjukkan gigi kuningnya yang menjijikan dan berkata, Ayo, telan pil ini dengan patuh. Beri makan tubuhmu dengan baik. Kemudian, mengabaikan perjuangan wanita itu, lelaki tua bermulut runcing itu memaksa membuka mulutnya dan memasukkan pil putih susu ke mulutnya. Ayo, patuh dan biarkan aku memetik sebentar. Jika Anda tampil baik hari ini, saya tidak akan menyiksa Anda lagi. Kemudian, pria tua bermulut runcing itu melepaskan ikatan tali dan melemparkan wanita yang sangat lemah dengan bekas cambuk di tubuhnya ke tempat tidur yang berantakan. Yang paling Saat dia hendak mencabut yin sejati wanita itu, suara pembatasan yang terkoyak terdengar. Batasan yang telah dihabiskan dengan banyak upaya untuk mengaturnya telah dihancurkan oleh seseorang. Siapa kamu? Pena tua bermulut runcing itu terkejut. Dia buru-buru mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dari pavilion kayu. Dia melihat Ye Chen Feng memimpin ikan roh dan Zhou Yuhan melalui batasan yang rusak dan perlahan berjalan. Itu kamu. Mengapa kamu di sini? Melihat Zhou Yuhan, yang mengenakan gaun sutra putih dan wajahnya yang halus pucat, lelaki tua bermulut runcing itu sedikit mengernyit dan berkata dengan permusuhan. Zhou Yuhan, yang memancarkan kecantikan lembut, mengenakan gaun sutra putih. Aku di sini untuk membunuhmu. Zhou Yuhan memelototi pria tua bermulut runcing itu dan berkata dengan gigi terkatuk. Siapa kamu, Tuan? Murid lelaki tua bermulut tajam itu mengerut saat dia mengalihkan pandangannya ke Ye Chen Feng dan ikan roh. Orang tua, berikan aku hidupmu. Jiwa ikan roh sama kuatnya. Sudah lama merasakan situasi di rumah. Tidak dapat mengendalikan niat membunuhnya, ia melompat dan terbang ke arah sesepuh bermulut runcing. Hanya dengan kalian berdua. Meskipun kekuatan ledakan ikan spiritual sangat menakutkan, lelaki tua bermulut runcing itu tidak panik saat menghadapi bahaya. Dia melambaikan lengan bajunya yang lebar dan awan besar kabut beracun hijau tua menyebar dari lengan bajunya, menyelimuti ikan spiritual. Kemudian, dia mengaktifkan batasan di halaman. Kabut beracun yang dikeluarkan lelaki tua bermulut runcing itu adalah sesuatu yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk disempurnakan. Jika kaisar binatang tempur level 6 biasa menghirupnya, mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertarung dalam waktu singkat. Namun, dua garis keturunan pada ikan roh terlalu menakutkan, terutama garis keturunan dewa sejati, yang telah melampaui batas benua Dohun. Kabut beracun yang dikeluarkan oleh lelaki tua bermulut runcing itu bukanlah ancaman baginya. Bang! Pembatasan di halaman dihancurkan oleh pukulan ikan roh. Di bawah tatapan ngeri lelaki tua bermulut runcing itu, ikan roh muncul di depannya dan meninju dadanya. Yang paling! Dada lelaki tua bermulut runcing itu hancur oleh pukulan ikan roh. Sejumlah besar darah, bersama dengan potongan organ dalamnya, menyembur keluar dari mulutnya. Dengan tubuhnya terluka parah, lelaki tua bermulut runcing itu menghancurkan cincin alam semesta dan melepaskan sejumlah besar makhluk beracun untuk menggigit ikan roh. Melolong! Ikan roh membuka mulutnya dan gelombang suara yang menakutkan dilepaskan dari mulutnya, menghancurkan semua makhluk beracun yang menyerangnya. Gelombang suara kemudian mendarat di tubuh lelaki tua bermulut runcing itu, menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Kamu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Orang tua bermulut runcing, yang terluka parah dan terbaring di tanah, panik ketika menyadari bahwa ikan roh baik-baik saja setelah menghirup kabut beracun dalam jumlah besar. Ikan roh tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia dengan cepat pergi ke belakangnya dan menendang kakinya dengan kekuatan seratus juta pound, mematahkan tulang kakinya dan mengirimnya terbang ke arah Ye Chen Feng dan Zhou Yuhan. Tidak, jangan bunuh aku. Dengan tulang dadanya hancur dan kedua kakinya patah oleh ikan roh, lelaki tua bermulut runcing, yang kehilangan kemampuannya untuk bertarung, ketakutan. Dia mengabaikan luka-lukanya dan terus memohon belas kasihan. Setan, berikan aku hidupmu. Melihat musuh yang telah membunuh orang tuanya dan menyiksanya selama bertahun-tahun, mata Zhou Yuhan menjadi merah darah. Memegang belati tajam di tangannya, dia memotong lengan kirinya, menyebabkan banyak darah menyembur keluar. Mendengar ratapan di halaman, wanita yang sudah lama putus asa keluar. Ketika dia melihat lelaki tua bermulut runcing itu terbaring dalam genangan darah dan meratap kesakitan, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi di tubuhnya. Dia berjalan dengan gemetar dan seperti macan tutul betina gila, dia mencakar dan menggigit lelaki tua bermulut runcing itu dengan liar. Di bawah siksaan Zhou Yuhan dan wanita yang menyedihkan itu, ratapan lelaki tua bermulut runcing itu menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, dia disiksa tanpa bisa dikenali oleh Zhou Yuhan dan wanita yang menyedihkan itu dan meninggal dalam kesakitan. Berdebar. Setelah membunuh musuhnya dan membalaskan dendam orang tuanya, Zhou Yuhan, yang berlumuran darah dan air mata, berlutut di tanah dan menangis dengan keras. Wanita menyedihkan, yang menangis dan tertawa pada saat yang sama, bersujud tiga kali kepada Ye Chen Feng dan Ikan Roh. Kemudian, dia mengambil belati yang dilemparkan Zhou Yuhan ke tanah dan menusuk jantungnya sendiri. Dia ingin menggunakan metode heroik ini untuk menghapus penghinaan yang dibawa lelaki tua bermulut runcing itu. Saudara Cheng Feng, bagaimana mungkin ada orang jahat di dunia ini? Ikan Roh mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Dunia ini terlalu besar dan ada berbagai macam orang. Ini juga alasan mengapa semua orang ingin menjadi kuat. Hanya dengan menjadi kuat mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari intimidasi. Ye Chen Feng menghela nafas pelan saat dia melihat wanita yang bunuh diri. Lalu, dia menghela nafas. Dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia bisa menyelamatkannya. Namun, Ye Chen Feng dapat melihat bahwa dia sangat bertekad untuk mati. Dia bisa menyelamatkannya sekali, tapi tidak selamanya. Mari kita kubur dia. Ye Chen Feng mengambil barang-barang lelaki tua bermulut runcing itu dan membawa mayat wanita malang itu ke tempat yang indah. Dia menggali kuburan dan menguburkannya. Ayo pergi ke keluarga Zhou di Thunder Dominion. Setelah mengubur mayat wanita itu, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia membawa ikan roh yang menyedihkan dan Zhou Yuhan, yang secara bertahap menjadi tenang, keluar dari hutan yang sepi ini. Dia mengendarai perahu roh dan terbang ke Thunder Dominion. 1230 Alasan wilayah petir memiliki kata, petir, dalam namanya adalah karena wilayah petir kaya akan jenis batu petir emas, dan jenis batu petir emas ini mengandung energi petir yang kuat. Itu adalah salah satu batu yang terutama mengolah wawasan dao emas, dan itu adalah salah satu batu budidaya yang paling disukai untuk para ahli wawasan dao petir. Karena keberadaan batu guntur emas, ada banyak pembudidaya di Dominion Guntur yang berspesialisasi dalam niat dao logam dan niat dao guntur. Namun, setelah ratusan ribu tahun penambangan, jumlah tambang Golden Thunder Stoney menurun. Sekarang, sebagian besar tambang batu guntur emas dikendalikan oleh penguasa mutlak dari Dominion Guntur, Klan Guntur. Kekuatan Thunder Klan sangat menakutkan. Bahkan tiga kerajaan ilahi tidak mau berkonflik langsung dengan mereka. Tuan muda Ye, jaraknya masih lebih dari 100 mil dari kota Yi Zhou. Setelah membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri dan membalas kematian orang tuanya, Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk menghapus sebagian dari ingatan Zhou Yuhan untuk mencegahnya hidup dalam mimpi buruk. Setelah kehilangan ingatan yang paling menyakitkan, Zhou Yuhan menjadi jauh lebih ceria dan banyak bicara. Ayo pergi ke keluarga Zhou Anda. Ye Chen Feng menyingkirkan perahu roh dan berjalan bersama ikan roh dan Zhou Yuhan ke kota Yi Zhou. Perlahan, sebuah kota kecil tapi sangat bising muncul di depan mata Ye Chen Feng. Kota ini adalah satu-satunya kota yang dikendalikan oleh keluarga Zhou, kota Yi Zhou. Meskipun keluarga Zhou telah menolak, keluarga Zhou tidak kekurangan jenius bisnis. Mereka mengelola kota Yi Zhou dengan baik, dan itu sangat makmur dan kaya. Hmm. Saat mereka berjalan, Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan tiba-tiba berhenti. Dia melihat hutan pegunungan yang rimbun di barat laut kota Yi Zhou dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ada apa, Saudara Cheng Feng? Ikan roh mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ye Chen Feng yang tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan lembut. Saya merasakan orang yang menarik di hutan pegunungan. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit meringkuk saat dia menunjukkan senyum tipis. Orang yang menarik, ikan roh, memiringkan kepala kecilnya dan menatap Ye Chen Feng. Bingung, dia berkata, Kakak Cheng Feng, apa maksudmu? Kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Saat dia berbicara, tubuh Ye Chen Feng sedikit berkedip, berubah menjadi bayangan dan tiba-tiba menghilang. Seperti gumpalan asap, dia memasuki hutan lebat di barat laut dan sampai ke kedalaman hutan, di samping air terjun yang mengalir lurus ke bawah. Di bawah air terjun yang bergemuru ini duduk seorang pemuda dengan tubuh bagian atas telanjang, menanggung dampak air terjun. Meski air terjun ini tingginya puluhan meter, air terjun yang begelombang tidak bisa melukai tubuhnya. Aliran pedangki menutupi seluruh tubuhnya, terus-menerus menghancurkan air terjun yang deras. Sword Heart? Itu benar-benar Sword Heart. Pemuda ini benar-benar memiliki hati pedang yang belum aku kembangkan. Ye Chen Feng berdiri diam di dekat air terjun. Dia mengamati pemuda di bawah air terjun untuk sementara waktu, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang mendalam. Setelah konfirmasi berulang kali, dia pada dasarnya yakin bahwa pemuda di depannya telah mengembangkan hati pedang yang didambakan oleh para pembudidaya pedang bahkan dalam mimpi mereka. Ketika Ye Chen Feng mengambil jurusan ilmu pedang, dia juga mencoba mengolah hati pedang. Setelah hati pedang dikembangkan, dia akan memiliki bakat yang tak tertandingi di jalur ilmu pedang. Tapi sayangnya, kultivasi Ye Chen Feng terlalu rumit dan tidak bisa fokus pada ilmu pedang, jadi dia tidak pernah mengolah hati pedang. Untungnya, di masa depan, dia mengolah jiwa pedang secara kebetulan, dan memulai jalur ilmu pedang yang berbeda. Langkah kaki Ye Chen Feng tiba-tiba mengejutkan pemuda di bawah air terjun itu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ye Chen Feng, yang perlahan berjalan mendekat, dan bertanya dengan waspada, Siapa kamu? Melihat pemuda dengan rambut basah, wajah pucat, dan sepasang mata cerah, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan menunjuk dengan ujung jarinya. Cahaya pedang yang tajam meledak, menembak ke arah pemuda pucat itu. Tiba-tiba diserang, wajah pemuda pucat itu sedikit berubah. Dia mengelak ke samping dengan cara yang agak memalukan, menghindari cahaya pedang yang ditembakkan oleh pedang jari Ye Chen Feng. Ketika pemuda pucat itu berguling ke kolam air terjun yang bergolak, beberapa lampu pedang keluar dari tubuhnya, memecahkan permukaan kolam, dan melancarkan serangan balik ke arah Ye Chen Feng. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mengolah hati pedang, kekuatan serangannya memang luar biasa. Meskipun kekuatan pemuda pucat itu hanya pada level 1 kerajaan kaisar binatang tempur, cahaya pedang yang ditembakkan luar biasa kuat, hampir sebanding dengan serangan dari ahli kaisar binatang tempur tingkat 3. Ini membuat Ye Chen Feng menunjukkan apresiasinya terhadap bakat. Wuss! Garis-garis cahaya pedang yang tajam menebas tubuh Ye Chen Feng. Namun, sebelum pemuda pucat itu bisa mengungkapkan ekspresi bahagia, tubuh Ye Chen Feng, yang telah ditembus oleh garis cahaya pedang, menjadi buram. Kecepatan after image Melihat bahwa cahaya pedang yang baru saja dia tembak hanya menembus bayangan Ye Chen Feng, wajah pemuda pucat itu berubah drastis. Dia tiba-tiba melompat dari kolam, ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Berdengung Saat dia melompat di udara, cahaya pedang yang berada di luar imajinasinya menebas. Cahaya pedang ini begitu kuat sehingga membuat semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Dia yakin sekali dia terkena cahaya pedang ini, dia akan terpotong menjadi dua dan mati di tempat. Di ambang kematian, pemuda pucat itu merangsang semua potensi dalam tubuhnya. Dia memutar tubuhnya di udara dalam bentuk yang tidak beraturan, menghindari cahaya pedang Ye Chen Feng. Ledakan Kolam air terjun yang berjatuhan dengan keras segera dipotong menjadi dua oleh serangan cahaya pedang Ye Chen Feng. Di bawah cahaya pedang yang menakutkan, kedua bagian air terjun tidak bisa menyatu kembali untuk waktu yang lama. Keterampilan apa yang Anda miliki? Tunjukkan semuanya. Ye Chen Feng menatap pemuda pucat yang menghindar dan menunjukkan senyum tipis. Telapak pedang guntur surgawi Pemuda berwajah pucat itu mengatupkan giginya dan mengaktifkan kekuatan pedang hatinya. Menggunakan tangannya untuk mengendalikan pedang, dia tak henti-hentinya mengirimkan seberkas cahaya pedang petir surgawi. Dengan suara guntur yang memekakan telinga, mereka membombardir Ye Chen Feng. Menghadapi serangan terus menerus Heavenly Thunder Swat Palem pemuda berwajah pucat itu, Ye Chen Feng, yang berdiri di udara, tidak mengelak. Sebaliknya, dia terus mengarahkan jarinya dan menembakkan sinar cahaya yang tajam, terus mematahkan serangan pemuda berwajah pucat itu. Pengapian Garis Darah Pemuda pucat itu tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng begitu menakutkan. Serangannya yang paling kuat tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, dia tidak menerima nasibnya, juga tidak memohon belas kasihan. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menyalakan kekuatan garis keturunannya untuk meningkatkan kekuatannya untuk satu pertarungan terakhir. Namun, saat dia menyalakan kekuatan garis keturunannya, aliran darah tiba-tiba mengalir keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya bahkan menjadi lebih pucat. Jelas, pembakaran kekuatan garis keturunannya telah menyebabkan tubuhnya menderita serangan balik. Bum-bum-bum. Meminjam kekuatan garis keturunannya untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya, pemuda pucat itu terus meledakkan cahaya pedang petir surgawi dengan kekuatan yang mengerikan. Dia terus membombardir Ye Chen Feng, ingin memaksa Ye Chen Feng mundur dan menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Ia, konstitusi tubuh memiliki serangan balik pada garis keturunan dan merusak tubuh. Melihat pemuda pucat yang membakar kekuatan garis keturunannya tetapi menderita serangan balik, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan. Tubuhnya sedikit berkilat dan seperti sambaran petir, dia melewati cahaya pedang petir surgawi yang membombardirnya dan muncul di depan pemuda pucat itu. Larangan. Ye Chen Feng mengulurkan satu jari dan menunjuk ke dada pemuda pucat itu. Meminjam kekuatan dauwil yang kuat, dia langsung menyegel garis darah pemuda pucat yang terbakar itu dan membatasi kekuatan jiwanya. Dia membawa pemuda pucat dari udara ke sisi kolam air terjun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!